Cita-citanya pengen jadi sarjana hukum yang baik. Sama Mas, yang dulu cita-citanya pengen jadi di rumah tangga yang baik. Pertanyaannya apa yang harus dipersiapkan mahasiswa? Kenapa nggak ditahu doang? Kalau saya di bangun mulia, mahasiswa itu nggak banyak dipersiapkan untuk life skill malahan ya. Jadi hanya dipersiapkan untuk satu jurusan tertentu, misalnya hukum yang menjadi hakim, kemudian saksa, pengacara. Kemudian ketika peluang-peluang itu tertutup, kita nggak punya kalah sama sekali untuk terus ngapain nih habis ini. Akhirnya terus peternak lele gitu kan. Makanya Agus Pulya itu kan sekarang hobinya jualan buku-buku peternak lele gitu kan. Karena memang kita di sistem pendidikan tinggi itu memang tidak dipersiapkan untuk plan B. Kita selalu dirancang untuk jadi skrup itu tadi. Kalau ternyata kita jadi skrup aja nggak becus gitu kan, terus nggak bisa masuk ke industri gitu. Jadi, dan itu memang sepertinya memang sudah problem sejak bulan dah pergi dari Indonesia, kemudian sistemnya masih dipakai terus-menerus. Nah, makanya terus jadi problem gitu. Karena kita masih pakai sistem, pakai itu tadi, dendels tadi, Bapak Pendidikan Tau di Indonesia. Nah, kalau saran saya yang pernah jadi mahasiswa itu, kalau jadi mahasiswa nggak usah rajin-rajin mulia lah. Jadi, sering sang mangkron aja gitu ya. Kebetulan karena Mas Rehan kuliahnya di UMJ bisa mangkron di warung kopi saya. Maaf ya, warung moja saya promos. Jauh dari mana-mana? Iya, jauh dari mana-mana ya. Bidak area itu bisa di-search kopi DST. Banyak teman-teman UMJ yang memang nongkrong di situ, itu terus karena setiap hari nongkrong lama-lama kenalan, terus lama-lama kita sering ngomongin soal pendidikan, akhirnya. Jadi, ada istilah kalau anak-anak UMJ yang nongkrong di tempat kami itu ada istilah kalau nongkrong di DSC itu ngobrak-mabrik pikiran ya. Karena memang jadinya dibantah semua gitu, yang belajar di kampus gitu, dan lainnya. Lainnya terus yang memang pemulai dan mengitis wira usaha. Dan memang jauh dari jurnusannya anak IT, jualannya ujarir kayak gitu. Tapi ya, oh kita tidak dipersiapkan untuk plan B, jadi kalau kita mau blog ke situ, sudah tidak baik. Dan negara juga enggak ada tanggung jawab di situ, kalau kita misalnya enggak sesuai jurnusnya, sudah enggak apa-apa. Yang penting bayar pacak aja. Lalu saya mau menanggapi juga yang soal... Banyak banget ya, ini bukannya ini. Ayo apa? Mungkin yang SMA ya, tadi ada Mas Aman dari UIN, bagaimana kita menolak kapitalisasi pendidikan. Kalau di Salam sendiri ada paradigma seperti ini yang Pak Tok Tok sering menanggap sama kami. Sekolahan itu prinsipnya memang mau merubah manusia, atau memang mau buka warung. Karena yang terjadi rata-rata di berdirinya, di sejarah berdirinya sekolah-sekolah, terutama sekolah swasta itu memang untuk buka warung gitu, untuk mencari profit gitu kan. Saya enggak akan menyebutkan nama melet, tapi ada satu sekolah, art school gitu, high school, jadi dia SMA, tapi jurusannya sekolah seni gitu, yang kemarin juga kunjungan ke Salam. Dan secara konsep, maaf, secara metode kelihatannya menarik, dia sekolahnya art school, benar-benar art school, ada guru lambar, ada guru desain, dan seterusnya. Tapi, ternyata dibalik itu, si sekolah ini ternyata juga masih menggunakan kelas klasikal untuk menyampaikan kelas klasikal. Jadi, cuman bentuknya seperti perpuliahan, anak-anak boleh memilih kelas manapun gitu kan. Terus, ketika saya tanya, mas, kalau memang yang datang ke Salam, waktu itu kepala sekolahnya dan beberapa guru, dan saya nanya, kalau memang masih percaya bahwa anak-anak melalui risetnya bisa mencapai pengetahuannya sendiri, Jadi, kenapa sekolah Anda masih membuat kelas klasikal untuk menyampaikan mata pelajaran? Dan jawabannya, iya mbak, saya apuin kita banci, dan sekolah banci itu bayarnya mahal banget gitu. Kalau boleh sebut angka itu di atas 30 juta per semester gitu kan. Itu kan buka warung, benar-benar, buka warung, enggak mau, enggak punya tujuan itu. Ya, mungkin ada tujuan gitu ya, untuk memanusia-manusia, tapi kalau lagi di atas 30 juta, itu kawasan. Jadi, bagaimana menolong kapitalisasi pendidikan, ya kalau misalnya Anda mau bingkar sekolah, jangan lupa larut, udah itu aja. Jadi, kalau kita memilih sejarahnya Salam, dari awal membuka sekolah dasar itu tanpa ada SPP. Dan kemudian ada SPP itu hanya untuk bukerin snek. Dan ketika sekarang ada SPP pun, ada SPP pun itu sebenarnya hanya untuk menutup biaya-biaya yang memang muncul karena ada sekolah itu tadi gitu. Jadi, enggak ada niat yang bingkar larut sama sekali, ya gitu. Jadi, sementara kalau untuk globanya, ya saya enggak bisa jawab, karena memang negara Indonesia itu terlalu besar. Bisa kalau terus, bagaimana ini mengatasi kapitalisasi pendidikan di Indonesia susah, gitu. Ya, dibubarkan, dibikin negara kecil-kecil, mungkin seperti itu. Jangan. Seperti, saya enggak ngebayang kalau itu konteksnya sudah negara. Tapi kalau konteksnya itu komunitas, itu mungkin bisa dimulai saat Anda memulai, saat membuat sekolah, gitu. Tapi jangan mempikir mengapa cari konflik disitu. Kemudian, soal kurikulum, andai kah kurikulum khusus terutama untuk di SMA? Nah, ini kenapa saya ingin mengalami, karena saya juga fasilitator SMA Salam, dan saya sudah 2 tahun, yang tahun pertama dan kedua pilihan kelas 1 SMA, dan besok saya pilihan kelas 2. Jamankan kuni-kulung, gitu. Nah, kan rencana pembelajaran aja itu kita cuma bikin coret-coretan kalau dilihat di jurnal saya itu mungkin hanya 2-3 halaman. Tulisan tangan ya, jadi bukan-bukan ketikan gitu. Jadi, kami tidak pernah, untuk khususnya untuk SMA, tidak pernah mencoba untuk membuat indikator. Kalau di kelas SD ada indikator kelas 1, anak itu bisa, apa, kelas 2, bisa kisarannya diutang baca, menurutus. Pencapaian. Kalau di kelas 4, 5, 6, nanti lebih banyak. Tugas pengekembangan ya, berarti ya? Nah, kalau di SMA kita nggak ada indikator khusus, nanti di kelas 1 harus bisa apa, kelas 2 harus bisa apa, yang selalu dijadikan tolak ukur ya anaknya itu sendiri, gitu. Jadi, yang selalu dijadikan, tolak ukur adalah anaknya. Dan anak ini di awal semester dibandingkan dengan si anak yang sama di akhir semester. Dan nanti di semester awal, makanya akan direcangkan seperti apa. Jadi, memang sangat personal untuk bergabungnya. Lalu, bagaimana dengan anak-anak yang sekolahnya di SD luar, kemudian SD SMP di luar salam, kemudian SMA bergabung di salam, apakah bisa mengikuti? Bisa. Saya pedang kelas, 7 anak itu yang dari salam hanya 1, 6 di antaranya dari luar semua, dan itu ceritanya menarik semua. Kalau saya ceritakan di sini panjang sekali, jadi mungkin nanti... Buku selanjutnya? Buku selanjutnya aja. Bisa. Dan saya melihat banyak sekali progres, ya. Dari anak, ada satu anak yang... Saya kanya, kamu pernah baca buku apa aja? Belum pernah, bu. Jadi, dia seumur hidup belum pernah membaca. Dan di akhir semester 1, dia bisa menulis resensi. Dan resensinya menarik sekali, sampai semua teman-temannya pengen membaca buku yang sama. Nah, itu jadi yang saya jadikan indikator keberhasilan, ya dia di akhir semester dibanding dengan dia di akhir semester. Kemudian ada Mas Giovanni, pertanyaannya soal bagaimana melibatkan orto dalam pendidikan, apakah ada kompetensi? Nah, ini gak ada ya, Mas. Maaf sekali ya, di salam itu gak pernah ditanya kalau mau jadi fasilitator, dulu kuliahnya apa, mana, ijazahnya, gak ada. Jadi, yang disyaratkan yang satu, kita mencintai anak-anak. Nah, kalau saya, saya gak terlalu cinta anak-anak, tapi saya suka belajar bareng remaja jadi saya diletakkan di kelas SMA. Dan sama sekali gak ditanya kompetensi. Dan justru yang paling sulit berproses menjadi fasilitator di salam itu adalah teman-teman yang lulus dari sarjana pendidikan. Karena beda banget yang diajari dosennya sama yang diajari tambahnya sama kakak-kakak itu beda banget. Jadi, banyak mulu gitu. Kalau yang backgroundnya sama sekali, bukan dari sarjana pendidikan. Jadi, gampang-gampang aja. Gampang ikut. Karena kalau saya gak ada basicnya. Jadi, kalau belum kena racun gitu. Jadi, itu tadi. Kalau untuk soal kompetensi. Kemudian, untuk pertanyaan berikutnya, dari Mas Giofemi, bagaimana cara salam menginformasikan visi agar tidak salah artikan? Nanti mungkin buah ya ya. Kemudian, bagaimana supaya salam tidak terlihat liar? Bagaimana mengemas supaya sekolah ini tidak terlihat liar? Nah, itu tadi. Dari awal memang salam itu tidak buka warung. Jadi, gak mikir kemasan gitu. Katakan kalau kita, kalau teman-teman jalan ke FKY misalnya. Ini kan sudah ada FKY ya. Kemudian banyak stand kuliner. Kemudian mereka mikirin, wah, ini gimana supaya cilok ini kelihatan modern, mungkin dikubus apa. Nah, salam itu gak pernah pengen kelihatan modern, atau gak kepengen kelihatan alim, atau bahkan gak kepengen kelihatan lahan gitu loh. Jadi, gak pernah mikir kemasan. Karena memang dari awal kalau saya berpikirnya, kita memang tidak. Tidak untuk membuka warung itu tadi. Jadi, soal kemasan, ya mungkin kalau memang pengen melihat salam dengan bentuk kemasan, ya buku itu. Dan website. Karena di situ kita bisa bicara banyak soal ideologinya salam. Tapi, kalau sudah datang ke sekolahnya, kemudian lihat anak-anaknya, lihat bangunannya, itu benar-benar sekolah tanpa kemasan, itu bisa menjadi judul buku baru. sekolah tanpa kemasan. Oh iya, bisa. saya mau nambahkan yang tadi sudah dijawab Mbak Kirna buat Mas Aman. Gimana Mas Aman ya? Saya sudah lupa di... Oh iya. Soal kalau gak ada di salam, apa bisa lanjut di salam gitu ya. Yang dijawab Mbak Kirna tadi bisa gitu. Terus, saya beberapa kali mengamati, kalau saya kan fasilit, kalau Mbak Kirna di tingkat SMA, kalau saya fasilitator di pendidikan dasar, di SD. Jadi, kalau saya mengamati teman-teman kecil saya yang berproses jadi sekolah formal, kemudian pindah ke salam, entah dengan alasan apapun, biasanya saya mengamati yang berbeda dari teman-teman kecil yang sudah berproses di salam sejak dari kelompok bermain adalah soal membangun pengetahuan sendiri. Kalau pendek itu. Jadi, biasanya, kalau teman-teman yang pindahan itu, kalau ketika diajak berdiskusi, itu gak tahu. Ya gitu deh. Jawabannya yang gitu-gitu. Jadi, itu bagi kami itu proses detox yang yang membutuhkan waktu bagi setiap anak itu beda-beda gitu. Jadi, apa ya? mungkin itu pengaruh dari apa-apa di cekokil gitu. Maaf, maaf. Pokoknya, belajarnya bab ini sampai bab ini diapalin besok ulangan. Besok lagingnya, bab berikutnya, kemudian ulangan. Udah. Jadi, gak ada proses untuk membentuk atau membangun pengetahuan atau menemukan pengetahuan sendiri. emotif. Emotif. yang teman-teman kecil yang saya dapini, beberapa, ada yang butuh waktu, cuma, misalnya, satu semester, kemudian semester berikutnya sudah mulai bisa. Ada yang butuh waktu sampai juga bertahun-tahun baru kemudian, mulai terbiasa untuk percaya diri, untuk mau berkomentar, untuk bisa menstrukturkan pikirannya sendiri, mengkonstruksi pengetahuan sendiri. Itu catatannya dari pengamatan kami, gitu. Untuk yang, teman-teman yang, apa, berpindah sekolah dari pendidikan formal ke teman kami. Di SMA, apalagi, gitu. Maksudnya, karena udah, ini ya, udah berprosesnya cukup lama, ada beberapa yang kemudian kesulitan bagi kami itu kan anak-anak itu sebetulnya kami hanya mendampingi pembelajar-pembelajar mandiri, gitu loh. Nah, itu yang kemudian belum kecapai kadang-kadang ketika itu sistemnya sekolah kio, mengapal kito, gitu, gak akan bisa agak susah, gitu loh. Kemudian ketika mungkin, mungkin pas pertama kali masuk, oh seneng ya, ternyata merdeka banget, gitu. Tapi merdekanya di sana itu merdeka kayak apa? Kadang-kadang mereka bebas ya, tapi ternyata ketika diminta perdekanya kan bukan merdeka yang asal bebas. tanpa ini ya, merdeka tuh kan tetap ada kemerdekaanku tidak mengganggu merdeka orang lain misalnya, atau tetap bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap lingkungan misalnya kayak gitu. itu yang kemudian agak sulit bagi teman-teman yang prosesnya tuh tadinya bukan di salam. Jadi, oh bebas nih waktunya gak ada pelajaran. Tapi kemudian ketika teman-temannya terbiasa secara mandiri, belajar secara mandiri, mengkonstruksi pikiran sendiri, mengerjakan secara mandiri, nah dia kemudian ada kesulitan nih. Karena oh dulu dicekokin macem-macem, terus belajar yang harus menghafalkan setian banyak, kemudian merdeka disalah, tapi kemudian tidak melakukan apa-apa. itu yang kadang kami temui kesulitan-kesulitan itu. Tapi, ya itu tadi. Di buku ini ditulis semua boleh sepulah. Jadi, ketika proses itu harus terjadi, ya kami teman-teman